salam jumpa lagi sahabat kicomannya jumpa di channel saya tentang anis merah dan murai batu ini adalah salah satu burung yang saya tekuni yaitu murai batu dalam penangkaran dan anis merah dalam perawatan tadi sini juga saya ingin berbagi untuk perawatan murai batu yang memasuki masa mabung baik lepas trotol ataupun trotolan dan juga yang dewasa seperti video yang saya kemarin pernah saya sampaikan yaitu pemberian pur yang dicampur dengan telur dalam mempercepat proses bulu rontok di sini juga saya menambahkan beberapa protein yang ada kandungan kalsium yaitu ada pada bubuk kalsium yang bisa kita beli di beberapa toko-toko terdekat karena berfungsi untuk menguatkan ataupun kesehatan pada murai batu yang mengalami mabung dan mempercepat juga proses bulu rontok di sini saya taburkan dulu pada jangkrik yang kita siapkan baik untuk murai batu yang dalam kandang penangkaran ataupun perawatan dalam sangkar untuk emas teran ataupun lomba ini adalah salah satu murai batu saya yang mengalami mabung yaitu rontok pada kepala yang kemarin saya sempat berikan kerutu selama tiga hari dicampur dengan minyak ikan kemudian setelah bulu kepala rontok di sini saya menambahkan jangkrik yang dicampur dengan kalsium dalam pencampuran kalsium disini saya taburkan kemudian tunggu selama 10 menit setelah kalsium menyatu pada tubuh jangkrik baru kita berikan pada murai batu yang mengalami mabung nah tentu disini kita bisa melihat rontok bulu pada murai batu yang mengalami ataupun memasuki masa mabung sangat cepat sekali itu dengan pemberian pur telur yang dicampur dengan minyak ikan kemudian setelah bulu kepala rontok kita bisa mencampurkan dengan kalsium nah tentu dalam perawatan kebersihan sangkar kita jaga supaya jauh dari virus karena ada beberapa yang merawat murai batu dalam keadaan mabung dengan dan membiarkan bulu berserakan tanpa pemandian tetapi disini kalau saya merawat murai batu yang mengalami mabung mungkin ada teman-teman yang mempunyai cara yang sama untuk menjaga selalu kebersihan sangkar ketika mengalami mabung karena kita tahu bulu-bulu akan berjatuhan setiap hari ataupun setiap saat disini saya melakukan pemandian setiap dua hari yaitu untuk melepaskan bulu-bulu kecil ataupun sisat ketombe pipet-pipet yang ada pada bulu baru agar cepat terlepas dan juga mempercepat bulu tumbuh untuk murai batu yang mengalami mabung untuk pemberian kalsium disini saya sarankan seminggu diberikan dua kali walaupun cara pengaplikasiannya yaitu ditaburkan pada jangkrik setelah menyatu kira-kira 10 ataupun 15 menit kalsium itu akan menyatu dengan tubuh jangkrik disanalah saatnya kita memberikan pakan untuk murai batu yang mengalami mabung ekstrim nah kita bisa melihat disini ini adalah salah satu pemberian dengan kerutu yang dicampurnya ikan dan mempur telur untuk mempercepat proses ambrol dan disini juga saya melakukan pemandian ini saja kita harus paksa dalam pemandian karena dalam keadaan mabung burung tidak begitu mau ataupun doyan mandi dalam kerambah disini kita paksa setelah itu kita bersihkan sangkarnya saya buat saya disini untuk pemandian murai batu yang mengalami mabung sangat bermanfaat sekali karena setelah dimandikan bulu akan amrol sendiri disini saya melakukan pemandian pada burung yang mabung yaitu sebelum matahari terbenam kita bisa melakukan sekitar jam 5 sore ataupun jam 4 dan kalau paginya kita bisa juga sebelum jam 10 tanpa penjemuran sahabat kecamannya bisa lihat disini ini adalah efek dari pemberian pur telur yang dicampur dengan kerutu dan minyak ikan bulu amrol secara serentak ini yang sering saya lakukan untuk murai batu yang mengalami agak susah mabung kemudian saya jor dengan pemberian kerutu dan pur telur dan dicampur dengan minyak ikan setelah bulu-bulu amrol semua disanalah kita perlu pemberian protein berupa pakan jangkrik ataupun bisa juga dengan pemberian kerutu setiap dua hari sekali ketika bulu-bulu sudah berjatuhan nah jadi untuk harian disini saya selalu memberikan ekstra puding yang lebih ketika mau dorong ekor juga dengan pembersihan dalam kandang selalu dijaga pemberian air minum kita bisa memberikan air hangat atau air yang sudah dimasak dicampur dengan ebot fit bisa juga kemudian untuk pemberian jangkrik disini saya berikan kalsium juga setiap seminggu dua kali dalam pemberian ekstra puding ataupun ef disini untuk murai batu yang mengalami mabung saya tidak menakarkan istilahnya tidak men-setting berikan sepuasnya yaitu kadang-kadang saya memberikan 10 ekor pagi kemudian sorenya kita bisa memberikan 8 ekor kemudian untuk siang harinya berikan pakan bervariasi seperti kerutu ataupun cacing sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan bulu yaitu cacing kita bisa memberikan dua kali juga seminggu nah setelah burung dimandikan pada pagi hari setelah pemberian pakan disini kita bisa melakukan pemasteran untuk murai batu yang mengalami mabung disini saya melakukan pada siang hari ini yaitu dengan full kerodong atau di ruangan tersendiri untuk lebih fokus dalam pemasaran kita bisa menempatkan dalam kamar atau tempat tersendiri nah karena pada masa mabung biasanya burung akan diam tidak banyak berbunyi bahkan ada beberapa jenis murai batu yang memang tidak mau berbunyi ketika mengalami mabung nah disinilah menurut saya ketika murai batu mengalami mabung pemasteran lebih cepat masuk untuk kita bisa mengisi isian dalam variasi suara dari burung murai batu tersebut nah demikian sahabat kecamannya jadi perawatan dalam mabung murai batu hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam perawatan dan kebersihan sangkar adalah hal yang utama dan pemberian ekstra puding ketika mulai batu tersebut mulai ambrol disini kita bisa memberikan ekstra puding dengan beberapa bantuan seperti kalsium vitamin nanti kita setting burung tersebut setelah ekor mentok baru kita bisa mulai dengan proses penjemuran dan memberikan settingan untuk burung karena setelah mengalami mabung kebanyakan sekarang murai batu akan mengalami kegemukan nah setelah ekor mentok baru disini kita bisa melakukan penjemuran serta mengurangi ekstra puding sesuai dengan takaran ataupun settingan yang kita harapkan atau pelajari dari karakter masing-masing murai batu tersebut misalnya kita bisa memberikan dengan 10 ekor pagi ataupun sorenya kita bisa memberikan 8 ekor atau 7 ekor pagi sorenya selalu lebih rendah dari pemberian ekstra puding pada pagi hari nah untuk pemberian keruto kita bisa memberikan keruto seminggu dua kali ketika ekor masih di bawah 15 cm dan kita stop pemberian keruto atau kita kurangi pemberian keruto ketika ekor sudah memasuki 15 cm yaitu untuk mencegah overwirahi dari masing-masing burung yang kita rawat pasca mabung kita bisa memberikan keruto seminggu sekali setelah ekor 15 cm itulah pengalaman yang saya lakukan ketika murai batu mengalami mabung jadi semasa bulu ambrol disini kita bisa mencor ataupun untuk memberikan es rapuding sebanyak-banyaknya tapi setelah ekor memasuki 15 cm disana kita bisa memulai dengan settingan untuk lomba ataupun mencegah murai batu tersebut ngelowo untuk pengembunan disini kita cukup membuka kerodong pada pagi hari dicarikan udara segar tapi tidak diimbunkan cukup ditaruh di teras depan tanpa penjemuran nah untuk pengkondisian ketika kita memiliki lebih dari dua ekor ataupun tiga ekor kita tetap tidak memperlihatkan satu sama lain itu pun kalau burung untuk perumahan yaitu mencegah karena dari ekor yang bergerak-gerak akan mempengaruhi pertumbuhan bulu dari murai batu yang mengalami dan mabung demikian sahabat kecamanya sampai jumpa pada video yang akan datang disini saya akan tetap mereview nanti setelah selesai mabung tentang perawatan murai batu setelah mabung terima kasih sahabat kecamanya sampai jumpa pada video saya akan datang selamat menikmati 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 selamat menikmati